Hai, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi di channel PLS 2017. Karena COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap berada di dalam rumah, bukan berarti kalian-kalian nggak ngelakuin apa-apa dan cuma rebahan ya. Nah, karena itu, di sini saya akan memberitahukan cara-cara efektif agar kalian tetap produktif selama masa COVID-19, khususnya yang ada di rumah aja. Oke, kenapa saya memilih untuk mengajak kalian semua belajar mengenai kebenerusan? Tau kan, sekarang kita sedang berada dalam masa pandemi COVID-19. Gimana seluruh dunia menganjurkan kepada kita untuk melakukan social distancing? Yang salah satunya, yaitu bergiam diri di rumah. Nah, biasanya di hari-hari biasa seperti ini, kalian bakal ada yang berangkat ke kantor, ngampus, sekolah, atau mungkin juga ada yang jalan-jalan di mall, terus ngafe-ngafe cantik di kafe. Nah, pasti kalian bosan kan selama pandemi ini karena di rumah aja. Sebetulnya terdapat beberapa cara untuk mengisi waktu luang selama pandemi COVID-19 ini. Seperti, salah satunya kita bisa membaca buku, nonton film, beres-beres rumah, masak, kalau sekarang yang lagi viral itu badan-badan kofi, atau kita bisa menulis. Nah, di video kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa sih lebih memilih untuk menulis? Terima kasih. 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 kepenulisan mulai dari maknanya terus tujuan manfaat terus juga ada tipsnya ada cara-caranya prosesnya seperti apa penentuan ide terus editing juga seperti apa juga kita memberikan beberapa tips bagi kalian agar bisa menemukan ide-ide terus menulis seperti apa juga kita memberikan beberapa karya dari kepenulisan sehingga saya harap apa yang tadi saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru bagi kalian gimana ilmu dan pengetahuan baru ini bisa kalian gunakan selama pandemi covid ini selama pandemi covid ini kan kita nggak cuma diam diri aja menjaga kesehatan tapi kita juga bisa produktif melalui menulis ini siapa tahu dengan menulis kalian bisa menjadi seorang penulis sebuah buku sebuah jurnal kalian bisa menemukan hal-hal baru dengan menuliskan sekian dulu pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kalian saya Aulihana pamit undur diri terima kasih Terima kasih.